Magdalena minta maaf atas ucapannya yang viral di podcast Samuel Criss Walau sudah meminta maaf, tapi kesannya seperti membela diri Netizen tetap kecewa Halo semuanya, aku Magdalena Dengan rendah hati, disini aku meminta maaf Atas pernyataanku dalam video podcast bersama Samuel Criss Yang akhirnya memberikan kesan negatif dan salah penafsiran Banyak pihak di media sosial beberapa hari terakhir ini Tentu itu semua tidak mewakili bagaimana aku dan tim dalam 8 tahun terakhir ini Bener-bener berjuang dengan tulus mendigitalisasi ribuan UMKM kluner di Indonesia Maka dari itu, disini aku ingin menjelaskan prosedur nyata Bagaimana aku dan tim membuat konten yang telah dilakukan selama ini Perlu dipahami sebelumnya, untuk bekerja sama dengan media MGDL Enough Terdapat dua sistem, yaitu periklanan atau endorsement Dan juga review secara sukarela Dimana pelaku usaha tidak dipungut biaya apapun sama sekali Dan disini aku menjelaskan secara detail Prosedur bagaimana kerja sama review sukarela itu dilakukan Dimulai dari tim MGDL Enough Akan melakukan riset dan kurasi objektif terhadap UMKM yang mau dituju Kemudian tim MGDL Enough akan meminta perizinan syuting kepada pelaku usaha Baik melalui WhatsApp atau SMS resmi Begitu pula dengan kunjungan langsung Tim akan memperlihatkan portfolio media MGDL Enough Salah satu instrumennya adalah jumlah followers Supaya pelaku usaha tersebut mengerti bagaimana manfaat digitalisasi dari media MGDL Enough Dan tahap ini hanya dilakukan untuk meminta perizinan syuting saja Kemudian setelah mendapatkan izin Aku dan tim akan melakukan review tanpa memut biaya apapun Dan tentunya selalu berinisiatif untuk membayar makanan yang direview Kemudian konten akan ditayangkan dengan tujuan membantu meningkatkan brand awareness serta penjualan dari UMKM tersebut Semoga melalui penjelasan ini tidak terjadi lagi kesalahpahaman Dan tentunya sekali lagi aku meminta maaf dan pastinya berterima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan kritik Dan saran yang pastinya menjadi evaluasi untuk aku dan tim Dan apapun yang terjadi Aku tetap akan semangat untuk membantu mendigitalisasi UMKM kuliner di Indonesia Ada ucapan dari netizen yang menjadi sorotan Yang dianggap terwakilkan oleh netizen yang lain Dimana Magda pernah mengucapkan soal followers Yang banyak menunjukkan followersnya tentang value dan exposure-nya Seandainya bapak mau bayar emang mau bayar berapa Dan soal Magda yang kecewa tidak dijamu oleh pemilik resto yang dia review Aku udah nunjukin followers aku berapa Bisa sebantu sejauh apa gitu kan Iya tapi kan kan bisnis gitu kan Saya dikasih apa Saya dikasih apa Setelah aku kayak Pak ini nilainya Dalam hati Pak ini nilainya Nilainya tidak ternilai loh Misalkan kalau misalkan lu disuruh bayar gue bisa bayar berapa gitu kan Secara media Aku tuh sering banget dapet cerita kayak gitu Ditolak Terus pas dapet review restoran dateng Itu kayak dibiarin aja gitu Gak dijamu gitu Aku pikir kok kayaknya gak ada kelasnya banget ya Banyak netizen yang kecewa dengan Magda Lena Karena maaf tidak merubah ucapan yang pernah dilontarkan Soal attitude yang minta dijamu dan soal harga video tentang dirinya Warganet menyebut kalau Magda udah star syndrome dan saatnya jatuh untuk ditegur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!